Kebakaran kembali terjadi di Komplek Pasar Impres, tepatnya di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, pada hari Selasa 27 April 2021. Kebakaran tersebut diperkirakan bermula sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, di mana kebakaran ini telah menghanguskan sebanyak tiga lantai dasar ruko. Dikarenakan kebakaran ini terjadi beberapa jam setelah orang melaksanakan sholat terawih, sehingga mengakibatkan banyaknya warga yang berkerumun menyaksikan kebakaran ini. Saksi mata kebakaran sekaligus penjaga keamanan pasar, Aloy mengatakan bahwa sebelum terjadinya kebakaran hanya terlihat asap di salah satu ruko. Setelah itu Aloy mendengar suara ledakan dan asap keluar dari salah satu bangunan ruko. Tidak lama setelah itu terlihat warna merah api kebakaran, dan selanjutnya salah seorang teman Aloy langsung menelpon pihak pemadam kebakaran. Kurang lebih 30 menit, Dinas Pemadam Kebakaran Sintang bersama dengan Pemadam Kebakaran Swasta Busera Sintang berhasil memadamkan atau menjinakan api tersebut dengan menurunkan sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 90 personil damkar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nah ini, sudah tolong. Oke, ini nama lengkap.